Hah? Monrogo mendukung LGBT? Halo, selamat malam. Jumpa lagi dengan Kang Bardi. Kali ini saya ingin mengomentari tentang setiap acara tahunan yang diadakan oleh pemerintahan daerah Monrogo. Kenapa selalu ada peserta yang berpenampilan seperti waria? Oke, kita akan cari dulu apa itu waria. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah kota Monrogo mendukung dengan adanya kaum LGBT? Hah? Monrogo mendukung LGBT? Saya heran, kenapa selalu ada di setiap acara-acara besar di Monrogo, semacam ada reuni di acara tersebut. Mari kita lihat dulu, apa itu LGBT dan bagaimana LGBT itu berkembang dan dari mana awal mulanya. Kita cari lebih dalam di situs Wikipedia. LGBT adalah jargon yang dipakai untuk gerakan emansipasi di kalangan non-heteroseksual. Istilah itu berasal dari singkatan, bagi lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau transseksual. Untuk menunjukkan gabungan dari kalangan minoritas dalam hal seksualitas secara dan dimulanya gerakan emansipasi bagi kalangan homoseksual yang untuk keadilan. Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990 dan menggantikan perasa komunitas gay, karena istilah ini lebih mewakil kelompok-kelompok yang telah disebutkan. Tidak semua kelompok yang disebutkan setuju dengan ekonomi ini. Beberapa orang dalam kelompok yang disebutkan merasa tidak berhubungan dengan kelompok lain dan tidak menyukai penyeragaman ini. Beberapa orang menyatakan bahwa pergerakan transgender dan transseksual itu tidak sama dengan pergerakan kaum LGBT. Gagasan tersebut merupakan bagian dari keyakinan separtisme lesbian dan gay yang meyakini bahwa kelompok lesbian dan gay harus dipisah satu sama lain. Ada pula yang tidak peduli karena mereka merasa bahwa akronim ini terlalu politikal korek. Akronim LGBT merupakan sebuah upaya untuk mengategorikan berbagai kelompok dalam satu wilayah Abu Abu. Akronim ini menandakan bahwa isu dan prioritas kelompok yang diwakili diberikan perhatian yang separa. Di sisi lain kaum intersect ini memaksudkan ke dalam kelompok LGBT untuk menunjukkan LGBT. Dan kalau mau membaca sejarahnya ada di bawah di situs Wikipedia tersebut. Ini sebuah pertanyaan apakah Pemka Poroko mewadai mereka atau memang ada sejarah-sejarah yang tak terungkap di kota Poroko tentang LGBT? Saya gak tahu. Ini yang jelas beberapa tahun terakhir ini selalu ada. Dan itu tidak dipungkiri bahwa Poroko adalah tempat yang nyaman untuk para kaum LGBT tersebut. Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar, saya tunggu di bawah. Saya pingin video ini secara terbuka. Tidak ada bagian dari video ini yang menyinggung atau menyebut salah satu kaum LGBT tersebut. Saya tunggu komentar Anda dan tetap semangat untuk kita semua. Poroko tetap. Awasem. Terima kasih.